Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah merilis peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah wilayah untuk Selasa 2 Agustus 2022. Menurut BMKG, dalam peringatan dini cuaca ekstrim besok, sejumlah wilayah harus waspada hujan lebat disertai petir dan angin kencang, seperti di Bali, Jawa Barat, hingga Kalimantan Selatan. Dilansir dari BMKG sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan dan periksa peringatan dini cuaca ekstrim berikut ini. BMKG mengatakan bibit siklon tropis 95S terpantau di Samudera Hindia sebelah Barat Daya Lampung dengan pergerakan ke arah Barat Daya. Potensi sistem untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada dalam kategori rendah. Sistem ini menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot di Samudera Hindia, Barat Daya, Sumatera, Jawa. Sirkulasi siklonik terpantau di Sulawesi Tengah yang membentuk daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat dan di Sulawesi Tengah. Daerah konvergensi lain terpantau memanjang di Aceh, di Sumatera Utara, dari Riau hingga Selat Malaka, di Kepulauan Riau, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Timur, di Kalimantan Utara, di Sulawesi Bagian Utara, Maluku Utara, Maluku dan Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dan ketinggian gelombang laut di sekitar bibit siklon tropis, low-level jet, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.